Saat pertempuran di Gua Surga berlangsung sengit, suasana di luar agak sepi, terutama para iblis suku Singtian. Mereka adalah pengamat dan secara alami tahu bahwa tidak peduli seberapa keras kaisar api langit Singtian dan yang lainnya bertarung, mereka tidak dapat melampaui Ningki dalam hal poin. Pertarungan yang seharusnya berlangsung sangat berdarah panas tidak mendapatkan respon yang sesuai. Semakin banyak orang mencari Ningki di layar. Segera, mereka melihat Ningki. Karena terlalu banyak iblis berkumpul di sini untuk menonton pertempuran, sosok Ningki muncul di beberapa adegan hampir pada waktu yang bersamaan. Ketika mereka menemukan bahwa Ningki sedang menyaksikan pertempuran dengan penuh minat, ekspresi iblis-iblis ini menjadi semakin aneh. Mereka benar-benar ingin memberitahu kaisar api langit Singtian dan yang lainnya untuk berhenti berkelahi. Tidak akan ada hasil meskipun mereka terus berjuang. Orang dengan poin terbanyak sedang menyaksikan pertarungan dari samping. Hanya dengan membunuhnya barulah mereka memiliki kesempatan untuk menjadi juara pertempuran kebanggaan surga dari ras iblis. Sayangnya, kaisar api langit Singtian dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Pertempuran masih berlangsung. Meskipun ada orang jenius dari suku Singtian yang terus-menerus bergabung dalam pertempuran, ada lebih banyak orang jenius dari suku lain. Secara bertahap, keseimbangan pertempuran dimiringkan ke arah Chiyo Hanzong dan yang lainnya. Kaisar api langit Singtian harus menghadapi pengepungan hampir 10 manusia iblis tahap akhir pada saat yang bersamaan. Tidak lagi semudah dulu. Chiyo Hanzong, jangan mendorongku terlalu jauh. Bola api hitam meledak di Flame Emperor Skaising Tian, menyebabkan iblis di sekitarnya mundur puluhan meter. Beberapa dari mereka terlalu lambat dan terjebak dalam api iblis. Butuh banyak upaya untuk memadamkannya. Pada akhirnya, semua orang menemukan bahwa bahkan setelah api iblis padam, telapak tangan manusia iblis tahap akhir telah berubah menjadi tulang putih. Daging dan darahnya terbakar habis. Flame Emperor Skaising Tian, kamu benar-benar mempelajari keterampilan pertarungan iblis peringkat 5, Six Path Through Fire. Mata Chiyo Hanzong berkilat ketakutan. Six Path Through Fire adalah keterampilan bertarung iblis yang cukup terkenal di suku Lucifer. Kaisar api langit Singtian tidak hanya mempelajarinya, tapi dia juga bisa menggunakannya. Benar-benar mengejutkan. Apalagi manusia iblis tahap akhir, bahkan banyak manusia iblis tahap sempurna tidak bisa menggunakan keterampilan bertarung iblis peringkat 5. Flame Emperor Skaising Tian, kamu harus membayar mahal untuk menggunakan Six Path Through Fire ini, kan? Berapa kali lagi anda dapat menggunakannya? Doran berkata sambil tersenyum tipis. Peribicong, Dewa Huang Huang, dan yang lainnya berdiri di belakang Kaisar api penghukum surga. Pertarungan telah berhenti untuk sementara, memberi mereka waktu untuk mengatur nafas. Jejak ketakutan muncul di wajah keduanya. Jika bukan karena Kaisar api hukuman surga yang baru saja meletus dengan api sejati enam jalan, situasi di pihak suku Singtian pasti sudah runtuh. Memang benar aku tidak bisa melepaskanmu lebih dari beberapa kali, tapi kamu bisa mencobanya. Aku yakin tidak akan menjadi masalah untuk membawamu pergi. Kaisar api hukuman surga berkata dengan dingin. Haha. Dolan tertawa datar. Semua orang saling melirik, mendesak yang lain untuk naik dan menyelidiki Kaisar api penghukum surga. Namun, tidak satupun dari mereka yang bergerak. Siapa yang sebodoh itu, menggunakan hidupnya sendiri untuk mengujinya. Lupakan saja, aku tidak bertarung lagi. Membosankan, tapi jangan terlalu senang, Kaisar langit Singian. Poinmu tidak jauh lebih tinggi dariku. Jika kamu bekerja keras, aku masih punya kesempatan. Chiyou Hanzong tersenyum, melambaikan tangannya, dan pergi bersama ras iblis suku Chiyou. Adapun ras iblis yang sedang menonton pertempuran di dekatnya, dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Di antara ras iblis ini, hanya ada sedikit keberadaan di alam iblis manusia pertengahan. Kebanyakan dari mereka berada di alam iblis manusia awal. Membunuh mereka tidak akan memberinya poin apapun. Chiyou Hanzong juga meremehkan serangan semut ini. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah ras iblis ini berasal dari berbagai kekuatan besar. Jika dia membunuh mereka semua, mungkin akan menimbulkan kemarahan publik. Setelah Chiyou Hanzong pergi, Doran juga merasa bosan dan pergi bersama kebanggaan surga ras iblis suku Lucifer. Melihat ini, ras iblis lainnya tidak berani tinggal. Tanpa Chiyou Hanzong dan Doran, mereka mungkin tidak akan mampu melawan kaisar api penghukum surga bahkan jika mereka bergabung. Kamu ingin pergi? Sudut mulut kaisar api penghukum surga sedikit terangkat. Kebanggaan surga ras iblis dari empat kota teratas, serta kekuatan yang levelnya lebih rendah dari tiga suku besar dan empat kota besar, semuanya tercengang. Pada saat ini, kebanggaan surga dari empat kota besar menjerit. Semua orang dengan cepat menoleh dan melihat bahwa Chiyou Hanzong, yang seharusnya pergi, muncul di belakang kebanggaan surga itu. Dia mengeluarkan hati dari punggungnya dan melemparkannya ke dalam mulutnya, menelannya bahkan tanpa menggigit. Chiyou Hanzong, Anda Melihat ini, jejak kepanikan melintas di mata kebanggaan surga dari empat kota teratas. Chiyou Hanzong adalah sekutu mereka beberapa saat yang lalu, tapi dalam sekejap, dia menyerang rakyat mereka. Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Pada saat ini, teriakan lain terdengar, diikuti oleh teriakan lainnya. Doran dan kebanggaan surga dari ras iblis suku Lucifer telah kembali ke tempat kejadian. Mereka langsung bergegas ke kam empat kota teratas dan memulai pembantaian gila-gilaan. Kebanggaan surga ras iblis dari suku Chiyou juga muncul dari kehampaan. Pada saat ini, kaisar api penghukum surga, yang dari tadi tersenyum, juga mulai bergerak. Chiyou Hanzong, Doran, kamu tidak tahu malu. Hahaha, karena aku tidak bisa melakukan apapun pada kaisar api penghukum surga, aku hanya bisa menyerangmu. Siapa yang meminta hanya ada sedikit manusia iblis tahap akhir kali ini. Jika aku membunuh satu, maka akan ada satu yang berkurang. Jika aku bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan. Chiyou Hanzong tidak malu. Dia tertawa terbahak-bahak, tetapi tangannya tidak berhenti sejenak, memanen kehidupan dalam hirup pikuk. Doran tampak lebih rendah hati. Dia tidak mengeluarkan suara, tapi tangannya tidak lebih lambat dari tangan Chiyou Hanzong. Ras iblis yang sedang menyaksikan pertempuran di dekatnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Kemudian mereka menghela nafas dalam hati. Situasinya benar-benar berubah dalam sekejap. Awalnya, mereka bekerja sama untuk menghadapi sekutu kaisar api penghukum surga. Pada akhirnya, mereka mulai berkelahi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Banyak ras iblis yang diam-diam menebak bahwa ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh kaisar api penghukum surga untuk menarik kebanggaan surga dari empat kota teratas. Pergi Kebanggaan surga terkemuka dari empat kota teratas saling memandang dan membuat keputusan untuk mundur. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka pasti akan dimusnahkan. Lebih penting menyelamatkan nyawa mereka. Tentu saja, karena mereka akan mundur, beberapa nyawa harus dikorbankan. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Chiyo Hanzong, Doran, dan kaisar api penghukum surga masing-masing memimpin beberapa kebanggaan surga ras iblis dan mengejar kebanggaan surga yang melarikan diri. Setelah kebanggaan surga teratas ini pergi, ras iblis yang hadir menghela nafas lega. Peribicong dan Tuan Huang Huang saling memandang dan melihat sedikit kelegaan di mata satu sama lain. Kemudian, mereka berdua berteriak dan bergabung untuk menyerang manusia iblis tahap akhir terdekat. Setelah kaisar api penghukum surga dan yang lainnya pergi, kekuatan Peribicong dan Tuan Huang Huang segera menjadi yang terbaik di antara kebanggaan ras iblis surga. Mereka menarik perhatian banyak ras iblis di dekatnya. 2022 Senior, lari Melihat manusia iblis kultifator tingkat menengah dari suku Singtian terbang menuju Ningki dengan senyum muram, keduanya segera berbalik dan melarikan diri. Namun, setelah berlari selusin langkah, mereka tiba-tiba menyadari bahwa seniornya bahkan bisa membunuh penggarap iblis manusia tahap akhir. Dia seharusnya tidak takut pada penggarap iblis manusia tingkat menengah, kan? Hahaha, meski poinnya sedikit berkurang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Iblis manusia iblis tingkat menengah menyeringai sambil berpikir dengan gembira. Menurutnya, ratusan setan dihadapannya pada dasarnya ada di dalam tasnya. Namun, iblis di dunia luar yang juga memperhatikan Ningki merasa kasihan pada iblis suku Singtian. Bang! Manusia iblis tingkat menengah dikalahkan hingga menjadi kabut berdarah oleh Ningki hanya dalam satu serangan. Dia bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Sangat kuat. Ras iblis berbeda dengan ras iblis. Ketika mereka melihat Ningki secara pribadi membunuh seorang jenius ras iblis dari suku Singtian, kedua orang itu segera bersujud dengan kagum. Mereka buru-buru melintas ke sisi Ningki dan melihat sekeliling dengan waspada. Pertarungan yang rumit ini terlalu kacau. Terlepas dari beberapa anggota ras iblis yang memperhatikan situasi di pihak Ningki, anggota ras iblis lainnya tidak dapat diganggu sama sekali. Karena mereka harus benar-benar fokus untuk menghindari anak panah yang bisa datang dari sudut manapun di medan perang. Ningki dengan tenang melewati medan perang. Setiap iblis yang mengambil inisiatif untuk menyerangnya pada dasarnya ditangani oleh Ningki dengan satu pukulan. Kedua orang itu mengikuti Ningki dan merasa perjalanan mereka lancar dan tanpa hambatan. Ketika ada sedikit bahaya, mereka tidak bereaksi dan ditangani oleh Ningki. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bebas dari rasa khawatir sejak memasuki medan perang turnamen kebanggaan surga ras iblis. Eh, pria itu. Dewa ilahi Huang Huang, yang sedang mengepung manusia iblis tahap akhir bersama Peri Bicong, tiba-tiba perhatiannya teralikan. Manusia iblis tahap akhir mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Peri Bicong sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa dia dan Dewa Huang Huang masing-masing akan mendapatkan 10 poin jika mereka bisa membunuh manusia iblis tahap akhir ini. Pada akhirnya, lawannya lolos karena gangguan Dewa Huang Huang. Jika Dewa Huang Huang tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, Peri Bicong tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang itu, lihat. Dewa ilahi Huang Huang menunjuk ke arah Ningki. Peri Bicong menyapu sekeliling dengan tatapannya, dan matanya sedikit berkedip. Itu dia. Dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tatapannya langsung menjadi sangat waspada. Dia menyapu sekeliling seolah sedang mencari sosok seseorang. Karena orang ini telah datang, maka kakak seniornya juga seharusnya ada di sini. Pola laba-laba tidak ada di sini, dan aku tidak merasakan auranya. Apa menurutmu kita harus melakukan sesuatu untuk Yuji karena kita berteman? Suara Tuan Dewa Huang Huang berubah dingin saat tatapan dinginnya menyapu Ningki. Apakah kamu ingin membalaskan dendamu? Peri Bicong sedikit mengernyit, lalu santai. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Bagaimana denganmu? Dewa Penguasa Huang Huang melirik Peri Bicong. Dia hanyalah seekor semut yang bahkan belum mencapai tahap manusia iblis. Apa menurutmu aku perlu melakukan sesuatu? Anda. Tujuh dari, setan, bunuh, jangan, tidak, jangan khawatir. Jika Anda mati dalam pertempuran jenius klan iblis, tidak ada yang akan membalas dendam. Suku Lucifer tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Peri Bicong mencibir. Berhenti sejenak, dia melanjutkan. Tentu saja aku punya alasan untuk tidak mengambil tindakan. Pola laba-laba jalan itu pasti bersembunyi di suatu tempat. Kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyelidikinya. Jika dia dengan sengaja menggunakan anak ini untuk membujukku agar mengambil tindakan, kita bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh Spider Pateran. Baiklah. Dewa Ilahi Huang Huang mengangguk. Dia bergerak sedikit dan muncul di depan Ningki. Hah, manusia iblis tahap akhir? Tidak mungkin. Dua orang di belakang Ningki tercengang ketika mereka melihat Tuan Dewa Huang Huang. Ketika Tuan Dewa Huang Huang bertarung dengan Kaisar Api Hukuman Surga, mereka berdua tahu bahwa dia adalah penguasa iblis manusia tahap akhir. Desir. Setan di dekatnya bereaksi dengan cepat. Entah mereka sedang bertarung atau menghindari panah, mereka segera mundur ratusan kaki jauhnya ketika Dewa Huang Huang muncul. Ningki dikelilingi oleh ruang kosong yang sangat besar. Iblis manusia tahap akhir. Apakah orang-orang itu menyinggung perasaannya? Mereka sudah mati. Setan di dekatnya memandang Ningki dan yang lainnya dengan rasa kasihan. Di luar. Tuan Ilahi Huang Huang. Kekuatannya sepertinya setara dengan Yuji. Huh, dia memberikan poin pada orang itu lagi. Belum tentu. Mungkin penguasa Ilahi Huang Huang punya beberapa kartu andalan. Lagipula, dia adalah seorang jenius yang terkenal selama bertahun-tahun. Kudengar gurunya mungkin bisa menerobos ke tingkat menengah iblis bumi. Mungkin dia memberinya beberapa senjata iblis untuk pertahanan diri. Kebanyakan iblis tidak optimis terhadap Dewa Huang Huang. Di dalam gua. Tuan Ilahi Huang Huang. Apa masalahnya? Ningki tersenyum. Dewa Ilahi Huang Huang memandang Ningki dengan senyum tipis, tapi dia waspada dengan situasi di sekitarnya. Jika kekhawatiran peribicong benar, pola laba-laba kemungkinan besar bersembunyi di dekatnya, menunggu kesempatan. Tidak ada. Aku hanya tidak menyukaimu dan ingin memberimu pelajaran. Kamu tidak bisa menggunakan orang suci untuk menakutiku di sini, kan? Dewa Ilahi Huang Huang tersenyum. Ketika dua orang di belakang Ningki mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka memandang Ningki dengan heran. Saintes, apakah senior ini mengenal Saintes of Lucifer 3B? Oh, kamu tidak menyukaiku. Kebetulan aku tidak menyukaimu saat kita berada di Sea Dragon. Karena itu masalahnya, jangan bicara omong kosong. Ayo berjuang. Ningki tersenyum. Eh. Ketika iblis yang menyaksikan ini mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat aneh. Lawannya adalah manusia iblis tahap akhir. Bagaimana mungkin seorang non-entitas yang bahkan belum berada di tahap manusia iblis bisa begitu berani? Suara mendesing. Dua sosok lainnya muncul di udara. Dewa Ilahi Huang Huang hendak mengejek Ningki. Saat dia melihat kedua sosok ini, matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan. Wanli, Zhu Feng, karena kalian berdua ada di sini, pola laba-laba juga seharusnya ada di sini, kan? Dewa Ilahi Huang Huang mencibir. Dia diam-diam mengira tebakan peribicong benar. Ini adalah jebakan. Pola laba-laba adik junior. Dia sangat sibuk sekarang. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk datang ke sini? Wanli tertawa aneh. Dia dan Zhu Feng saling memandang, dan akhirnya matanya tertuju pada Ningki. Matanya bersinar dengan sedikit rasa sombong. Apa? Apakah kakak muda keempatku menyinggung perasaanmu? Tidak apa-apa. Anda tidak perlu memberi kami wajah. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Kami hanya akan menonton. Wanli tersenyum tipis. Kakak senior, kakak kedua, apakah ini baik-baik saja? Ningki memutar matanya. He he, kamu masih tahu memanggil kami kakak senior dan kakak kedua. Kami tidak memiliki kakak muda sepertimu. Zhu Feng mencibir. Jelas, dia masih marah karena Ningki tidak memberikan wajah mereka di depan Jian Silai. Apakah kalian berdua serius? Dewa Ilahi Huang Huang menyipitkan matanya sedikit. Tentu saja benar. Tolong. 2023. Tuan muda Wanli dan tuan muda Zhu Feng keterlaluan. Saat Rana melihat ini, jejak kemarahan muncul di matanya. Ketika Pain, yang bersembunyi di antara penonton, melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ekspresinya berubah suram. Meskipun Ningki sudah lama tidak berada di bawah pengawasannya, namun bakat Ningki jelas telah melampaui Wanli dan Zhu Feng. Namun, Pain tidak memberikan sumber daya apapun kepada Ningki. Ada alasan mengapa dia hanya menerima beberapa promurid. Sementara murid-murid ahli tahap iblis bumi lainnya diam-diam bersaing untuk mendapatkan sumber daya budidaya, dia memiliki banyak sumber daya budidaya untuk murid-muridnya. Ia mengira hal ini akan membuat mereka hidup harmonis, namun kini sepertinya itu hanya angan-angannya saja. He he, kedua kakak seniormu sudah tidak mempedulikanmu lagi. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Tuan Dewa Huanghuang memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh, jejak ejekan muncul di matanya. Wanli dan Zhu Feng berdiri tidak jauh dari situ, menyaksikan pemandangan ini sambil tersenyum. Untuk apa kalian berdua masih berdiri di sini? Ningki tersenyum dan menoleh untuk melihat kedua pengikutnya. Mendengar ini, keduanya langsung bereaksi. Mereka dengan cepat lari jauh dan menoleh dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Tuan Dewa Huanghuang memandang Ningki dengan mengejek, kamu peduli dengan keduanya. Bagaimana dengan ini? Setelah saya mengirim Anda dalam perjalanan, saya akan mengirim mereka untuk menemani Anda. Suaranya tidak nyaring, tapi kedua orang itu mendengarnya dengan jelas. Mereka langsung marah dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Kita celaka. Senior, kamu tidak boleh kalah. Jika kamu kalah, kita akan mati bersama. Kakak senior, kenapa kita tidak kabur dulu? Hmm, mari kita tunggu di sini. Tuan Dewa Huanghuang adalah manusia iblis tahap akhir. Jika dia benar-benar ingin membunuh kita, kita tidak punya tempat untuk lari. Keduanya tampak mengerikan. Mereka hanya bisa memandang Ningki dengan penuh harap. Dibandingkan dengan iblis lain yang hadir, mereka berdua mengetahui kekuatan tempur Ningki lebih baik. Semua orang 100% yakin Ningki akan mati. Bahkan Wanli dan Zufeng pun berpikiran demikian. Namun, keduanya berbeda. Mereka merasa peluang Ningki untuk mengalahkan Tuan Dewa Huanghuang seharusnya 50-50. Menurut saya, Ningki terkekeh dan tiba-tiba muncul di hadapan Tuan Dewa Huanghuang. Mengapa saya tidak mengirim Anda untuk menemani Yuji? Ledakan. Tuan Dewa Huanghuang tidak bisa bereaksi tepat waktu dan terlempar karena pukulan Ningki. Ningki tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia mendesak ke depan. Sebelum Tuan Dewa Huanghuang mendarat di tanah, tangannya seperti palu saat mengenai dadanya. Tuan Dewa Huanghuang jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan tenggelam jauh ke dalam tanah. Setan-setan di dekatnya tercengang. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Orang itu bahkan belum berada pada tahap manusia iblis. Kenapa dia memilih menyerang lebih dulu? Terlebih lagi, serangannya benar-benar dapat membuat Dewa Huanghuang, yang sudah menjadi manusia iblis tahap akhir, terbang. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah orang ini menyembunyikan kekuatan aslinya? Ki, Ningki Ki. Ekspresi Zhu Feng berubah serius. Aura yang baru saja dikeluarkan Ningki sungguh sulit dipercaya baginya. Aura semacam itu hanya bisa dicapai oleh manusia iblis tahap akhir. Bagaimana itu bisa muncul pada pria yang bahkan belum berada di tahap manusia iblis? Sepuluh lanjutkan. Senyuman di wajah Wanli memudar dan dia menatap Ningki. Tuan Dewa Huanghuang merasa sedikit pusing. Dua pukulan Ningki memberinya perasaan tulangnya akan hancur. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin orang yang bukan siapa-siapa bisa mempunyai kekuatan mengerikan seperti itu? Sebelum dia sempat bereaksi, kaki Ningki menginjak kepala Tuan Dewa Huanghuang dengan gila-gilaan seolah-olah dilengkapi dengan motor listrik. Tuan Dewa Huanghuang hanya sempat melindungi bagian vitalnya dengan kedua tangannya. Dia mengerahkan ke iblis di tubuhnya untuk membentuk perisai untuk menahan serangan seperti badai Ningki. Bang! 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 Debu dan asap perlahan memenuhi udara. Orang-orang hanya dapat mendengar suara keras tetapi tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Manusia iblis tahap akhir yang bertarung di kejauhan juga memperhatikan pergerakan di sini. Peri Bicong, yang telah menjaga dari serangan diam-diam dari Spider Stripe, tertegun dan melihat pemandangan di depannya. Hahaha, senior akan menang. Senior, ayolah. Kedua pria itu tiba-tiba tertawa dan menyemangati Ningki dengan keras. Di dunia luar. Ketika para iblis melihat pemandangan ini, mata mereka menunjukkan sedikit pemahaman. Nasib Dewa Huanghuang memang seperti dugaan mereka. Sepertinya tidak akan lama lagi dia akan mengikuti jejak Yuji. Memikirkan hal ini, banyak iblis melihat ke platform Lucifer lagi. Mereka menemukan bahwa Davis telah memejamkan mata, seolah sedang tidur siang. Anggota balai penegakan hukum tidak terlihat terlalu baik. Meskipun Tuan Dewa Huanghuang tidak ada hubungannya dengan mereka, banyak iblis yang mengetahui bahwa dia adalah teman baik Yuji. Mereka pasti ingin membalaskan dendam Yuji dengan menyerangnya kali ini. Namun, bukannya melampiaskan amarahnya, dia justru malah mendapat masalah. Besar. Lanruo sangat gembira. Peng juga tersenyum dan dia hanya bisa mengangguk. Dengan kinerja Ningki, Ningki lebih dari memenuhi syarat untuk menerima warisannya. Sedangkan untuk Wanli dan Zufeng, Peng cukup kecewa dengan tindakan mereka. Jika mereka tidak menerobos ke tahap iblis bumi di masa depan, Peng tidak akan bisa mengajari mereka keterampilan pertempuran iblis kelas lima miliknya. Orang ini seharusnya layak mendapat gelar kebanggaan surga nomor satu. Dia mengalahkan Tuan Dewa Huanghuang dengan budidaya tahap iblis manusia. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Apitian Singh, Kaisar Apitian Singh tidak ada bandingannya dalam hal bakat. Orang ini pasti menggunakan suatu metode untuk menyembunyikan kultifasinya. Saya telah hidup begitu lama, tetapi saya belum pernah mendengar ada kebanggaan surga yang bisa melawan seseorang dengan tingkat kultifasi setinggi itu. Bahkan leluhur tua dari sekte setan langit pun bisa tidak melakukan ini ketika mereka masih muda, kan? Ketika pertempuran kebanggaan surga selesai, semuanya akan menjadi jelas. Jika dia menyembunyikan budidayanya, para tetua pasti bisa mengetahuinya. Itu benar. Bang, bang, bang. Siapa orang yang dipukuli itu? Sepertinya itu adalah Tuan Dewa Huanghuang. Siapa yang memukulnya? Saya tidak yakin. Kaisar Apitian Singh dan yang lainnya tidak ada di sini. Saya tidak ingat siapapun yang bisa mengalahkan Tuan Dewa Huanghuang. Secara bertahap, keributan di pihak Ningki menyebabkan manusia iblis tahap akhir di dekatnya berhenti bertarung. Beberapa dari mereka memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu keberadaan seperti apa yang bisa mengalahkan Dewa Huanghuang hingga dia tidak bisa melawan. 2024 Baiklah, berhenti berkelahi. Peri Bicong tidak tahan lagi. Dia terbang ke arena untuk menghentikan Ningki. Peri Bicong tidak tahan lagi. Dia terbang ke arena untuk menghentikan Ningki, terlepas dari apakah pola laba-laba itu melancarkan serangan dari samping. Jika pertarungan berlanjut, Tuan Dewa Huanghuang pasti akan dipukuli sampai mati. Bang! Suara keras terdengar. Semua orang melihat Peri Bicong terbang keluar dari awan debu dengan kecepatan lebih cepat daripada saat dia datang. Ini. Ketika para iblis melihat ada bekas telapak tangan yang terlihat jelas di dada Peri Bicong, banyak dari mereka yang terlihat iri. Peri Bicong sangat malu dan marah. Dia dengan marah menatap dadanya yang sakit, dan kemudian melihat ke awan debu dengan sedikit ketakutan. Dia terkena telapak tangannya sebelum dia bisa melihat gerakan lawannya dengan jelas. Dilihat dari kekuatan telapak tangannya, tidak diragukan lagi itu berasal dari manusia iblis tahap akhir. Bang! 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 Dengan tiga poni pendek namun kuat, debu perlahan-lahan menyebar, dan ras iblis akhirnya melihat situasi di dalam. Ketika manusia iblis tingkat lanjut itu melihat Ningki, wajah mereka berangsur-angsur berubah, dan sedikit kebingungan muncul di mata mereka. Bagaimana bisa dia menjadi pria yang bahkan belum mencapai tahap manusia iblis? Apakah Tuan Dewa Huanghuang masih hidup? Banyak iblis yang penasaran. Ningki melihat Wanli dan Zhu Feng menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tersenyum dan berkata, Saudara senior, ada apa? He he, tidak ada apa-apa. Wanli pulih dari keterkejutannya dan tertawa datar. Dia memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ketakutan di matanya. Keduanya sama-sama cocok dengan Tuan Dewa Huanghuang. Mereka tidak tahu apakah Tuan Dewa Huanghuang sudah mati atau masih hidup. Namun, fakta bahwa Ningki bisa mengalahkan Tuan Dewa Huanghuang menunjukkan bahwa kekuatan tempur kakak muda keempat mereka tidak lebih lemah dari mereka. Hal ini mengejutkan dan membingungkan mereka. Senior menang. Keduanya hampir menangis karena bahagia. Kemenangan Ningki membuktikan bahwa nyawa mereka terselamatkan. Peri Bicong, apakah kamu akan membalas dendam pada Tuan Dewa Huanghuang dan Yuji? Ningki mengalihkan pandangannya dari Wanli dan Zhu Feng dan menatap Peri Bicong. Apa, kamu Ji? Jejak kengerian melintas di mata Peri Bicong. Mungkinkah dia memberitahuku bahwa Yuji sudah mati di tangannya? Yuji adalah murid langsung Sir Davis, kan? Mungkinkah dia dibunuh oleh anak ini? Banyak iblis dari suku Lucifer yang hadir saling memandang dengan heran, dan kemudian jejak niat membunuh muncul di mata mereka. Bagaimanapun, Yuji adalah iblis dari suku Lucifer. Jika dia benar-benar dibunuh oleh pria di depan mereka ini, mereka pasti akan membalaskan dendam Yuji. Jangan bertindak gegabuh. Saya mengenali anak ini, dia adalah eksistensi yang dihargai oleh orang suci. Saya mendengar bahwa bahkan kabinet Penatua mengirim Penatua Jess untuk memeriksa anak ini. Apa, apakah begitu? Banyak iblis dari suku Lucifer yang tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang Ningki, tetapi orang yang baru saja mengingatkan mereka memiliki status tinggi di suku tersebut. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong kepada mereka. Memikirkan hal ini, cara mereka memandang Ningki tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Yuji, mati di tanganmu. Pericong Bicong memasang ekspresi rumit. Saya kira demikian. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dela penguasa Huang Huang juga sudah mati. Pericong Bi berkata dengan suara rendah. Datang dan lihat. Ningki tersenyum. Pericong Bicong sedikit terkejut saat mendengarnya, lalu dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke lubang yang dalam. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat tanah di dalamnya berlumuran darah dan berubah menjadi merah. Adapun jejak Dewa Penguasa Huang, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Dia dipukuli sampai mati tanpa mayat utuh. Ketakutan di mata Pericong Bicong menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba menatap Ningki, saya tidak akan berpartisipasi dalam perseteruan antara Yuji dan Dewa Penguasa Huang Huang. Setelah mengatakan itu, dia mundur selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, dia membubung ke langit, berubah menjadi bintang, dan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat ini, Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, para iblis di dekatnya segera membukakan jalan untuknya. Kedua pengikut itu dengan cepat mengikuti di belakangnya dengan ekspresi bahagia di wajah mereka. Selain mereka, para iblis lainnya menyaksikan Ningki pergi. Tidak ada yang berani menghentikannya, termasuk Wanli dan Su Feng. Ketika iblis di luar melihat pemandangan ini, mereka langsung menghela nafas. Sayang sekali, mereka seharusnya bergabung untuk membunuh anak ini. Kesempatan yang sangat bagus, bagaimana mereka bisa menyia-nyiakannya. Sayangnya selain mereka, tidak ada seorang pun di gua yang tahu bahwa poin Ningki sudah menjadi yang pertama. Meskipun mereka telah menyaksikan kekuatan Ningki, tidak ada satupun iblis yang bereaksi. Beberapa iblis yang bereaksi terkejut dan terkejut, tetapi mereka dengan cepat menyembunyikannya. Tanpa kecuali, iblis-iblis ini belum mencapai tahap setan manusia, tahap setan manusia awal, atau tahap setan manusia tengah. Bagaimanapun, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi orang nomor satu yang membanggakan langit. Jika mereka bisa melihat kuda hitam muncul sebagai juara, itu akan menjadi hal yang bagus. Tidak lama kemudian, Kaisar Api Penghukum Surga dan yang lainnya kembali ke medan perang. Dari ekspresi Chi Yuhanzong, mereka seharusnya tidak berhasil membunuh kebanggaan empat kota teratas. Orang-orang itu benar-benar licin. Bukankah iblis-iblis yang bermutasi ini tidak tahu apa-apa selain melarikan diri? Chi Yuhanzong mengutuk. He he. Duolan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika iblis di luar melihat bibir Chi Yuhanzong, mereka tiba-tiba merasa sedikit tidak puas. Hem, di mana peribicong dan dewa huang-huang? Kaisar Api Penghukum Surga mengerutkan alisnya dan mencari-cari. Ketika dia mengetahui bahwa mereka berdua hilang, jejak kemarahan melintas di matanya. Kaisar Api, Dewa Huang-huang telah mati dan peribicong telah pergi. Salah satu kebanggaan suku penghukum surga melangkah maju dan berbisik. Dewa Huang-huang sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Tatapan Kaisar Api Penghukum Surga menyapu. Chi Yuh, Han Zong, Duolan, dan yang lainnya saling memandang dan sudut bibir mereka melengkung. Menurut pendapat mereka, Tuan Dewa Huang-huang telah dibunuh oleh suku Lucifer atau suku Chi Yuh. Adapun para elit dari kekuatan lain, mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Tuan Dewa Huang-huang-huang. Siapa nama orang itu? Setelah mendengar pertanyaan Kaisar Api Hukuman Langit, semua orang menyadari bahwa mereka bahkan tidak mengetahui nama Ningki. Mereka pasti tahu. Tiba-tiba, setan menunjuk ke arah Wanli dan Su Feng. Melihat hal tersebut, keduanya merasa sedikit menyesal. Mereka seharusnya berangkat lebih awal. Jika Kaisar Api Penghukum Surga dan yang lainnya ingin membunuh mereka, hanya satu dari mereka yang bisa lolos. Aku kenal kalian berdua. Kalian adalah murid pribadi Pain, kan? Kaisar Api Penghukum Surga memandang keduanya, siapa yang membunuh Dewa Huang-huang. Jika Anda tahu, tolong beritahu saya. Orang yang membunuh Dewa Huang-huang adalah Suku Lucifer kami membunuhnya. Duolan tiba-tiba berbicara. Berhenti sejenak, dia tersenyum dan berkata, Jangan menatapku. Saya baru mengetahuinya. Saya mendengar bahwa pria itu adalah kebanggaan surga yang disukai oleh orang suci. Dia menyembunyikan tingkat kultifasinya dan bersembunyi di antara semut-semut ini. Kurasa Dewa Penguasa Huang-huang jatuh ke dalam perangkapnya karena hal itu. 2025 Duolan terlalu sombong. Kita juga jenius di tahap manusia iblis. Suatu hari, kita akan mencapai levelnya. Jika dia menyebut kita semut, lalu siapa dia? Set, lupakan saja. Kalau dia mendengar kita, kita akan kehilangan nyawa. Semut tetaplah semut. Di matanya, kita memang tidak ada bedanya dengan semut. Kita hanya bisa berharap di masa depan, jika kita bisa menerobos ke bumi. Devil Stitch, kami akan mengembalikan kata-kata itu padanya. N. Meskipun iblis di dekatnya tidak puas, mereka hanya berani mengeluh secara diam-diam. Mereka tidak bisa membantah perkataan Duolan. Namun, dari kata-katanya, semua orang mengerti bahwa pria itu hanya menyembunyikan kultifasinya. Hal ini membuat banyak setan merasa kecewa. Mereka berpikir bahwa Ningki bisa mendapatkan lebih banyak poin dengan membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi dan menjadi jenius nomor satu di pertempuran favorit surga tahun ini. Dengan begitu, dia bisa memberi pelajaran kepada iblis dari tiga suku dan empat kota teratas. Namun, Duolan mengatakan bahwa dia hanya menyembunyikan budidayanya. Jika demikian, bahkan jika dia membunuh beberapa manusia iblis tahap akhir, poinnya tidak akan sebanyak Kaisar Api Xing dan yang lainnya. Menyembunyikan budidayanya, mungkinkah kakak muda keempat selama ini berpura-pura menjadi babi di depan kita? Tapi kenapa dia melakukan ini? Tunggu. Wan Li dan Zhu Feng tiba-tiba saling berpandangan dan memikirkan tebakan yang buruk. Jika itu benar-benar perintah guru, mungkin anak ini telah menerima ajarannya yang sebenarnya. Belum ada kesimpulan mengenai masalah ini. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Semuanya akan jelas saat kita meninggalkan tempat ini. Wan Li mengirimkan suaranya. Zhu Feng mendengus dalam hatinya. Wajahnya masih sangat jelek. Mereka telah mengikuti Pain selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan ajarannya yang sebenarnya. Jika mereka dirampok oleh Ningki, tidak ada yang bisa menanggungnya. Apakah begitu? Kaisar Api Sing menatap duolan dengan dingin dan kemudian tidak peduli dengan kematian Tuan Huang Huang. Bagaimanapun, Tuan Huang Huang bukanlah iblis dari suku Sing Tian. Jika dia mati, biarlah. Tidak perlu menimbulkan masalah baginya. Dua iblis jenius yang baru saja mengikuti Kaisar Api Sing dan Ciyu untuk membunuh jenius empat kota teratas saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Anak laki-laki ini menyembunyikan tingkat pengolahannya. Kalau begitu, dia bisa langsung membunuh Yuji. Tidak perlu menunggu sampai orang suci dari suku Lucifer tiba. Ciyu mengirimkan suaranya. Sing Tian Hao mengangguk. Memang benar, dia menyembunyikannya dengan baik. Setelah pertarungan pilihan ras iblis, ayo kita kunjungi dia dan lihat apakah kita bisa berteman dengannya. Ciyu mengirimkan suaranya. Baiklah. Sing Tian Hao mengangguk. Ningki dihargai oleh perawan suci suku Lucifer dan memiliki kekuatan untuk membunuh Tuan Dewa Huang Huang. Ningki saat ini memang layak jika mereka berdua mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Setelah itu, waktu berlalu hari demi hari. Seharusnya ada ratusan ribu gambar di layar besar di tengah arena, namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak gambar yang berubah menjadi hitam. Artinya pemilik gambar tersebut sudah meninggal. Diperkirakan secara kasar, seharusnya hanya ada sekitar dua per tiga dari ras iblis jenius yang tersisa. Jumlah korban melebihi seratus ribu. Poin Kaisar Api Sing dan yang lainnya terus meningkat. Ketika batas waktu pertarungan pilihan ras iblis akan segera berakhir, beberapa pertempuran berskala super besar terjadi di dalam gua. Satu demi satu, para jenius menunjukkan kartu truf mereka dan menonjol, mengejutkan para iblis. Ningki berpartisipasi dalam pertempuran ini setiap saat. Namun, yang membuat penonton mengertakkan gigi adalah Ningki selalu berdiam diri di tepian dan tidak pernah memasuki tengah medan perang. Namun, poinnya masih terus meningkat. Beberapa setan yang telah mempertaruhkan banyak uang sudah berada dalam keputusasaan yang mendalam. Setan-setan ini tidak hanya bertaruh pada Kaisar Api Sing, tetapi mereka juga bertaruh pada Chiyu, Hanzong, Duolan, dan yang lainnya berdasarkan peluang yang berbeda. Selama mereka memenangkan salah satunya, setidaknya mereka bisa mendapatkan kembali sebagian uangnya. Namun, kemunculan kuda hitam ini, Ningki, membuat kristal iblis mereka sia-sia. Di rumah Judi, tidak ada pilihan sama sekali bagi Ningki. Hanya beberapa lusin orang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama dalam pertarungan pilihan ras iblis. Setan yang bertaruh pada 10 orang ini semuanya ingin mati. Namun, selain pilihan ini, ada pilihan lain yang tidak terduga. Jika jenius nomor 1 tidak muncul di 10 orang ini, itu sama saja dengan kesal. Kemungkinannya adalah 1 banding 5. Banyak setan bertaruh pada opsi ini, tetapi mereka diam-diam bahagia di dalam hati dan tidak menunjukkannya. Mereka memaksakan diri untuk tenang agar tidak menjadi sasaran para pecundang di sekitar mereka. Tanpa disadari, sudah hampir setahun sejak dimulainya pertarungan pilihan ras iblis. Dalam waktu sekitar setengah bulan, pertarungan pilihan ras iblis akan berakhir. Yang pertama di papan peringkat, Ningki, 125.800 poin, dari suku Lucifer Rumah Raja Iblis Kota Yansan. Posisi kedua di papan peringkat, Kaisar Api Singtian, 31.200 poin, dari suku Singtian. Ketiga di papan peringkat, Ciyu, 23.400 poin, dari suku Ciyou. Kempat di papan peringkat, Duolan, 18.950 poin, dari suku Lucifer. Kelima di papan peringkat, Speeder Line, 17.335 poin, dari Istana Raja Iblis Kota Yansan. Kenam di papan peringkat, Bian Leng, 15.460 poin, dari Piton Cloud City, salah satu dari empat kota teratas. Ketujuh di papan peringkat, Tong Wei, 14.900 poin, dari Kota Tong Yu, salah satu dari empat kota teratas. Kedelapan di papan peringkat, Yao Chong, 13.200 poin, dari Bright Moon City, salah satu dari empat kota teratas. Kesembilan di papan peringkat, Yansi, 12.100 poin, dari Golden Summit City, salah satu dari empat kota teratas. Kesepuluh di papan peringkat, Hu Yanbao, 9.700 poin, dari suku Runtuhan yang terlupakan. Ini adalah sepuluh besar yang dipilih oleh Demon Rache dari banyak gambar. Selain Hu Yanbao, yang menduduki peringkat ke sembilan dan berasal dari suku kecil yang tidak diketahui, sembilan teratas semuanya terkait dengan tiga suku teratas dan empat kota teratas. Apalagi poin mereka jauh di atas yang lain. Di belakang Hu Yanbao, ada banyak kebanggaan surga yang memiliki poin serupa. Dalam setengah bulan ini, mereka semua punya kesempatan untuk menyusulnya. Para sesepuh dan kebanggaan surga dari suku Runtuhan yang terlupakan yang berkumpul kali ini sangat bersemangat dan gugup. Jika Hu Yanbao bisa masuk sepuluh besar, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengangkat kepala. Ketika Hu Yanbao diterima sebagai murid oleh pembangkit tenaga listrik tahap Iblis Bumi, suku Runtuhan yang terlupakan secara alami akan bangkit. Namun, masih agak sulit mempertahankan posisi mereka di sepuluh besar. Sai, sepertinya pria itu pasti akan menjadi yang pertama. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa tahta peringkat pertama akan menjadi milik Kaisar Api Singtian. Di tengah jalan, seekor kuda hitam muncul. Jika bukan karena orang ini, kekayaan bersihku akan berlipat ganda. Bukankah itu sama bagiku? Tapi untungnya, saya membeli pria yang tidak populer. Dengan cara ini, aku tidak akan rugi terlalu banyak, haha. 226 Waktunya hampir habis. Ningki menghitung waktu sejak dia memasuki medan perang. Masih ada beberapa hari lagi sampai tahun ini berakhir. Dia tahu bahwa gelar keajaiban nomor satu sudah pasti. Tapi aku belum pernah melihat pola laba-laba kakak senior selama ini. Di mana dia bersembunyi. Ningki merasa aneh. Dengan kepribadian Spider Pateren, kenapa dia tidak bergerak? Dia tidak bisa tidak mengingat nada aneh Wanli dan Zufeng. Seolah-olah Spider Pateren sedang dalam masalah besar. Senior, ada yang datang. Kedua pengikut itu tiba-tiba berbicara. Setelah beberapa waktu, mereka berusaha keras dan akhirnya membuat Ningki memanggil nama mereka. Iblis laki-laki bernama Gu Yuanze, dan iblis perempuan bernama Diwu Suejun. Mereka berasal dari suku kecil dan memiliki seorang guru. Namun, tuan mereka telah dengan jelas menebak bahwa mereka berdua tidak akan mencapai prestasi apapun dalam pertempuran pilihan surga ini, jadi mereka tidak datang. Aura ini. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia melihat kekejauhan dan melihat beberapa titik hitam dengan cepat mendekatinya. Itu Kaisar Api Sing dan Chiyou Hanzong. Eksistensi macam apa yang bisa membuat mereka berdua bekerja sama untuk membunuhnya? Gu Yuanze tercengang. Waktunya hampir habis, kenapa kamu masih mengejar kami? Bukankah itu hanya membunuh beberapa dari kalian? Apakah ada kebutuhan untuk melakukan ini? Jangan mengira kami tidak akan membunuhmu hanya karena kamu adalah putri orang itu. Jangan lari, kamu tidak akan lolos hari ini. Chiyou Hanzong mengutuk. Kaisar Api Sing tidak berbicara, tetapi ekspresinya dingin. Segera, ketiga sosok itu berada kurang dari seratus mil jauhnya dari kelompok Ningki. Gu Yuanze dan Diyu Swejun mencoba membujuk Ningki untuk mundur. Pada akhirnya, mereka melihat Ningki melambai ke pihak lain. Kakak senior, sebelah sini. Adik keempat. Pola laba-laba berhenti ketika dia melihat Ningki. Dia tidak terbang menuju Ningki, tetapi berbalik dan terbang ke arah lain. Adik laki-lakimu, hahaha, jangan lari, atau aku akan membunuh adik juniormu. Kaisar Api Singtian mengejar tanda laba-laba, tapi Chiyou Hanzong berhenti dan terbang menuju Ningki. Di saat yang sama, dia meraum marah. Chiyou Hanzong, kamu benar-benar tidak tahu malu. Laba-laba Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lalu, dia mengubah arahnya lagi. Kecepatannya langsung meledak, dan dia terbang melewati Chiyou dan Hanzong, mendarat di samping Ningki. Mata Ningki berkilat keheranan saat melihat kecepatan Spider Wen. Meski tidak secepat 90 ribu kilometer dalam sekejap, jaraknya tidak terlalu jauh. Tampaknya ini adalah kartu andalan Spider Wen. Jika itu masalahnya, maka itu akan menjelaskan mengapa Spider Wen tidak panik saat mengejar Kaisar Api Singtian dan Chiyou Hanzong. Gu Yuanze dan Gu Yuanze menatap dengan tercengang ke pola laba-laba, lalu ke Ningki, dan kemudian ke Kaisar Api Penghukum Surga dan Chiyuhan, yang mendarat tidak terlalu jauh dari mereka. Tubuh mereka gemetar hebat. Orang yang dikejar sebenarnya adalah kakak perempuan senior. Adik laki-laki, kamu seharusnya tidak berbicara sekarang. Salah satunya adalah putra ke-9 dari Patriark suku Singtian, Kaisar Api Singtian, dan yang lainnya adalah jenius terkuat dari suku Chiyou, Chiyou Hanzong. Tunggu sinyal saya dan bertindak sesuai situasi. Setelah Spider Wen mendarat, dia mengirimkan suaranya ke Ningki dengan sedikit keseriusan di matanya. Ini kakak mudamu, dari kelihatannya, hubungan kalian tidak dangkal. Pantas saja ku dengar ibumu sangat menghargainya. Chiyou Hanzong melirik Ningki, lalu memandang Spider Wen dengan senyum sinis. Laba-laba Wen adalah putri Jian Silai. Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini, namun dengan status Chiyou Hanzong dan Kaisar Api Penghukum Surga, tentu saja hal ini tidak dapat disembunyikan dari mereka. Ibuku menghargai bakat kakak mudaku. Karena kamu mengetahui hal ini, mengapa kamu tidak mundur? Saya hanya membunuh beberapa ras iblis jenius biasa dari suku Singtian dan suku Chiyou Anda. Mengapa mengejarku sejauh ini? Laba-laba Wen mencibir. Lelucon yang luar biasa, jenius biasa dari ras iblis. Orang yang kamu bunuh adalah sepupuku. Mata Chiyou Hanzong langsung dipenuhi amarah saat dia meraung. Tatapan Kaisar Api Penghukum Surga tertuju pada Ningki, ku dengar Dewa Penguasa Huang Huang mati di tanganmu. Eh! Laba-laba Wen sedikit terkejut, lalu berkata, Kaisar Api Penghukum Surga, kamu salah orang. Dengan kekuatan kakak mudaku, bagaimana dia bisa membunuh Dewa Penguasa Huang Huang? Benar, Dewa Penguasa Huang Huang memang dibunuh olehku. Ningki berkata dengan ringan. Adik keempat, kamu tidak menggertak, kan? Laba-laba Wen menatap Ningki dengan tidak percaya. Kekuatan Dewa-Dewa Huang Huang hanya sedikit lebih lemah dari miliknya. Dia hampir sama dengan Wanli dan Zufeng. Bagaimana Ningki bisa membunuh keberadaan seperti itu? Kaisar Api Penghukum Surga dengan dingin menatap Ningki dan menemukan bahwa orang Ningki memang tidak berada di tahap iblis manusia, seperti rumor yang beredar. Dia menyimpulkan bahwa Ningki pasti menyembunyikan budidayanya. Dewa Penguasa Huang Huang mungkin tertipu oleh penampakan ini dan mati di tangannya. Kaisar Api Penghukum Surga, jangan bicara omong kosong dengan mereka berdua. Serahkan Spider Wen padaku dan anak itu padamu. Sudah beres. Chiyou Hanzong mencibir dan melangkah menuju Spider Wen. Di luar. Puluhan juta setan di tribun penonton langsung meledak menjadi gelombang sorak-sorai antusias saat melihat pemandangan ini. Selama Ningki meninggal, Kaisar Api Penghukum Surga pasti akan menjadi juara pertempuran ajaib ras iblis, dan mereka tidak akan kehilangan segalanya. Di platform suku Lucifer, banyak iblis menunjukkan ekspresi yang agak buruk ketika mereka melihat Ningki dan Spider Wen akan dibunuh oleh Kaisar Api Penghukum Surga dan Chiyou Hanzong. Meski bukan Doran yang menempati posisi pertama kali ini, Spider Wen masih masuk sepuluh besar. Jika Ningki menempati posisi pertama, suku Lucifer mereka akan mendapat dua di sepuluh besar dan satu di tempat pertama. Betapa mulianya hal itu. He he. Berbeda dengan iblis suku Lucifer lainnya, sudut bibir Davis sedikit melengkung. Para murid di belakangnya juga tersenyum. Kami akhirnya bisa membalaskan dendam kakak senior kami. Orang ini ditakdirkan untuk mati. Biarpun dia tidak mati di sana, Tuhan tidak akan membiarkannya. Hahaha, Pahin, kamu tidak pernah menyangka ini akan terjadikan. Muridmu pada akhirnya tetap akan mati. Liu Donghe mengabaikan tatapan setan di sekitarnya dan tertawa keras. Lengkiu Bulan Utara, Muyang Bulan Utara, dan Lan Ruo segera menjadi gugup. Mereka tanpa sadar melirik ke arah Jian Silai, tetapi mereka menemukan bahwa dia tetap sangat tenang. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega di dalam hati. Dari tindakan gadis suci, dia jelas tahu bahwa Ningki akan baik-baik saja. Brown, kita akan menempati posisi pertama dalam Demon Prodigy Battle. Maaf soal itu. Di panggung suku penghukum surga, seorang tetua tertawa panjang. Suaranya terdengar ke seluruh arena. Ekspresi Brown agak gelap. Dia tidak mengatakan apa-apa. Demikian pula, ekspresi surgawisa Chiyou juga tidak terlalu bagus. Dia lebih suka Ningki menempati posisi pertama daripada Kaisar Api Penghukum Surga. 2027 Saudara Junior Magang, pergilah duluan. Laba-laba Wen melihat Chiyou Hanzong berjalan ke arahnya dan wajahnya menjadi dingin. Dia dengan tegas mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Meskipun dia bukan tandingan Chiyou Hanzong dan Kaisar Api Penghukum Surga, dia yakin dia bisa menunda mereka setidaknya selama 10 menit. Ini adalah waktu yang cukup bagi Ningki untuk melarikan diri. Gu Yuanze dan Tuan Salju kelima berdiri di tempat mereka berada. Mereka tidak tahu apakah harus lari atau tidak. Itu adalah pilihan yang sangat sulit. Kakak Magang Senior, berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir dari Chiyou Hanzong? Bibir Ningki melengkung ke atas. Mem. Mata Spider Wen berkilat cemas. Dia masih menanyakan hal ini saat ini. Tapi dia langsung menjawab, kalau hanya dia, setidaknya 3 perempat jam. Oke, kalau begitu pegang dia dulu. Ningki melambaikan tangannya, dan Gu Yuanze serta Raja Salju kelima tiba-tiba didorong ratusan kaki jauhnya oleh kekuatan yang sangat besar. Mereka terjatuh dengan canggung, dan ketika mereka akhirnya berdiri, mereka menemukan bahwa Ningki telah mengambil inisiatif untuk menyerang Kaisar Api Penghukum Surga. Senior, ini. Gu Yuanze dan Tuan Salju kelima saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ini. Spider Wen juga terkejut, tapi Chiyo Hanzong sudah ada di depannya. Dia hanya bisa fokus pada Chiyo Hanzong, sesekali melirik ke arah Ningki. Ras iblis di luar juga merasakan sedikit keterkejutan karena Ningki mengambil inisiatif menyerang. Di mata mereka, meskipun kekuatan tempur Ningki sangat menakutkan, dibandingkan dengan keberadaan seperti Kaisar Api Penghukum Surga yang dengan santainya bisa menantang lebih dari 10 orang dengan tingkat kultivasi yang sama, masih ada jarak sejauh 108 ribu mil. Menarik. Kaisar Api Penghukum Surga berhenti dan kemudian bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Dia tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Dia ingin melihat sejauh mana kekuatan tersembunyi Ningki telah tercapai. Sembilan gerbang tersembunyi dalam, gerbang pertama, buka. Gerbang kedua, buka. Gerbang ketiga, buka. Gerbang keempat, buka. Gerbang kelima, buka. Aura Ningki terus melonjak. Ketika dia tiba di depan Kaisar Api Penghukum Surga, auranya telah mencapai puncaknya. Dibandingkan dengan Kaisar Api Penghukum Surga, dia paling lemah satu tingkat. Pada saat yang sama, Kaisar Api Penghukum Surga dan para iblis di luar yang menyaksikan pertempuran ini menemukan bahwa sikap Ningki benar-benar berbeda dari sebelumnya. Senyuman sinis terlihat di bibir Ningki saat dia meninju Kaisar Api Penghukum Surga seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Kekuatan yang cukup untuk mengguncang gunung yang terkondensasi menjadi kepalan tangan bersama dengan energi iblis yang tak terbatas. Pukulan ini Jejak keterkejutan melintas di mata Kaisar Api Hukuman Surga. Tangannya yang tadinya diletakkan di belakang punggung langsung mengendur. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menahan tinju Ningki. Ledakan Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, ledakan menggelegar terdengar. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan tanah di sekitar Ningki dan Kaisar Api tersapu, seolah-olah telah berubah menjadi gelombang batu yang menyapu ke segala arah. Ciyu dan Han Zong sama-sama terkejut dengan keributan ini. Mereka meluangkan waktu untuk memeriksanya, tetapi tubuh mereka terjerat oleh jaring laba-laba ki iblis. Adik keempat sebenarnya sekuat ini. Mata Spider Wen bersinar dengan sedikit rasa tidak percaya. Mengaum Ciyu Han Zong menggeram. Jaring laba-laba ki iblis yang dapat menjebak iblis tingkat akhir biasa selama setidaknya satu jam akan terkoyak karena kekuatannya yang luar biasa. Spider Wen tidak berani diganggu lagi dan berkonsentrasi menangani Ciyu Han Zong. Karena dia melihat kartu truf Ningki, dia juga merasa lega. Setidaknya Ningki tidak akan mudah dihancurkan oleh Kaisar Api Hukuman Surga. Mungkin jika dia berjuang keras hari ini, sangat mungkin untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ketika iblis di luar melihat pemandangan ini, mereka sekali lagi terkejut. Ternyata mereka belum pernah melihat batas sebenarnya dari kekuatan tempur Ningki sebelumnya. Anak ini luar biasa. Brown mau tidak mau berseru. Dua tetua lainnya juga sangat terkejut. Ketika klan iblis Lucifer lainnya mendengar seruan Brown, mereka secara bertahap mengembangkan sedikit kekaguman pada Ningki. Dia tidak hanya mendapat seruan dari iblis bumi tahap akhir, tapi dia juga bisa bertarung langsung dengan Kaisar Api Hukuman Surga. Di antara semua manusia iblis jenius tahap akhir di tiga suku dan empat kota teratas, tidak banyak yang seperti dia, bukan? Dan yang paling penting adalah kekuatan Ningki mungkin bahkan tidak berada di tahap manusia iblis. Raksasa. Davis mau tidak mau mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia awalnya berpikir bahwa Ningki akan dibunuh oleh Kaisar Api Hukuman Surga, tetapi dia melihat pemandangan ini. Jika anak ini dibiarkan tumbuh, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa mengalahkannya di masa depan. Sakit, di mana kamu menemukan anak ini? Ekspresi Liu Donghe berangsur-angsur menjadi serius. Pain, yang dia bicarakan, juga terkejut saat ini. Namun, ekspresinya dengan cepat kembali ke keadaan tenangnya. Cara dia memandang Ningki menjadi semakin bersyukur. Dulu ketika dia berada di kota Gunung Yan, dia pasti menyembunyikan kekuatannya, kan? Dia berpura-pura bahwa dia bukan tandingan Nordmun Chongsu, namun kenyataannya, dia memiliki sarana untuk membunuh Nordmun Chongsu. Dao En bergumam pada dirinya sendiri. Pasti begitu. Ping Tian berkata dengan ekspresi penuh tekat. Kong Yan juga mengangguk. Inilah satu-satunya penjelasan yang bisa mereka terima. Kalau tidak, siapa yang bisa tumbuh sedemikian rupa hanya dalam beberapa dekade. Tuan Muda Bei Suan pasti menggunakan seni iblis itu. Lan Ruo memandang Ningki digambar dengan penuh semangat. Sepotong antisipasi perlahan muncul di matanya. Jika dia bisa menerima ajaran Ningki di masa depan dan memperoleh seni iblis yang lengkap, mungkin kekuatannya akan meningkat pesat. Setidaknya, mencapai tahap manusia iblis akhir tidak akan menjadi masalah. Wajah Lengkiu Bulan Utara memerah karena kegembiraan. Tatapannya terhadap Ningki menjadi semakin bergairah. Setan perempuan memiliki rasa kekaguman yang tak dapat dijelaskan terhadap yang kuat. Terlebih lagi, ketika Ningki menyelamatkannya dari makhluk iblis itu saat itu, Lengkiu Bulan Utara sudah memiliki kesan yang sangat baik terhadap Ningki. Memikirkan tentang bagaimana dia sebenarnya mengagumi seseorang seperti yang Gou di masa lalu, Lengkiu Bulan Utara merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Setelah bentrok dengan Kaisar Api Penghukum Surga, Ningki akhirnya mengalami sendiri teror Kaisar Api Penghukum Surga. Kekuatan lawannya jauh lebih besar dari dirinya. Darah di tubuhnya melonjak, dan dia hanya berhasil menghilangkan kekuatannya setelah mundur beberapa meter. Namun, Ki Iblis yang melonjak dari telapak tangan lawannya terus mendatangkan malapetaka di tubuh Ningki. Ningki hanya berhasil menekannya setelah mengerahkan sepersepuluh Ki Iblisnya. Kaisar Api Penghukum Surga tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri di tempatnya dan menatap Ningki dengan senyum yang dipaksakan. Kekuatanmu sudah setara dengan Duolan. Sayangnya, meskipun Duolan ada di sini, kecil kemungkinan kalian berdua bisa mengalahkanku jika kalian bekerja sama. Ningki tersenyum dan tidak menjawab. Dia bergerak dan terus menyerang Kaisar Api Penghukum Surga. Hanya dalam selusin napas, dia telah bertukar beberapa ratus pukulan dengan Kaisar Api Penghukum Surga. Namun, Ningki tidak mampu mendaratkan satu pukulan pun pada Kaisar Api Penghukum Surga, sedangkan Kaisar Api Penghukum Surga berhasil mendaratkan lima pukulan pada Ningki, menyebabkan kesehatannya menurun drastis. Dia masih belum menggunakan keterampilan pertempuran Iblisnya, dan aku juga belum menggunakan semua kartu trufku. Keberadaan di dunia luar itu seharusnya bisa melihat setiap gerakanku, Ningki tersenyum. Pikiran Ningki sedikit bergerak. Tepat ketika Kaisar Api Hukuman Surga berpikir bahwa dia akan terus menyerang, Ningki menyerbu ke arah Chi Yuhanzong dan menendang pantat Chi Yuhanzong, membuatnya terbang. Chi Yuhanzong jatuh ke tanah dengan keras, lalu dia bangkit dengan ekspresi terkejut. Ada sedikit rasa malu dan marah di matanya. Dia meraung panjang dan menekan Ningki dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan keluar dari tubuh Ningki, menyelimuti dirinya, garis laba-laba, Gu Yuanze, dan Raja Salju kelima. 2028 Ledakan Setelah ledakan keras, serangan Chi Yuhanzong mendarat di jimat penghindaran Dewa Iblis, menyebabkan serangkaian riak muncul di layar cahaya kemasan. Ningki dan orang lain yang diselimuti oleh layar cahaya tidak merasakan apapun. Serangan Chi Yuhanzong diblokir dengan sempurna oleh layar cahaya. Gu Yuanze dan Diyuswejun menatap layar cahaya dengan tidak percaya. Di luar. Alat iblis macam apa itu? Itu bukan alat iblis, itu jimat. Jimat. Benar. Apakah kamu melihat garis-garis yang mengalir itu? Saya ingat kalimat ini berasal dari suku jimat surgawi. Emas. Mungkinkah itu jimat terkuat dari suku jimat surgawi, jimat penghindaran Dewa Iblis? Seorang ahli ras iblis yang berpengetahuan luas mengenali jimat penakluk Dewa Iblis di tubuh Ningki. Segera, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Meskipun suku jimat surgawi sangat kecil dan tidak dianggap kuat, seluruh suku hanya memiliki satu keberadaan iblis bumi awal. Selain itu, dalam pertempuran kebanggaan surga ras iblis ini, suku jimat surgawi bahkan tidak mengirimkan satu pun kebanggaan surga, bisa dibayangkan betapa mereka telah menolaknya. Namun, jimat suku jimat surgawi adalah sesuatu yang akan dibeli oleh banyak ahli ras iblis tingkat rendah. Berbeda dari alat iblis, jimat adalah barang sekali pakai. Yang lebih kuat bisa digunakan 3-5 kali, tapi tidak lebih dari 10 kali. Harganya lebih rendah dari alat iblis pada level yang sama. Iblis tingkat rendah yang tidak mampu membeli alat iblis akan memilih untuk membeli jimat. Namun, tidak banyak iblis yang tahu cara membuat jimat. Di antara mereka, suku jimat surgawi cukup terkenal. Namun, jimat yang ada di pasaran sangat sedikit. Terkadang, tergantung pada keberuntungan untuk membelinya. Jimat penghindaran dewa iblis diakui sebagai jimat dengan pertahanan terkuat di suku jimat surgawi. Tidak lebih dari tiga orang di suku jimat surgawi yang bisa membuat jimat ini. Jimat penghindaran dewa setan Para tetua dari tiga suku besar dan empat kota besar mengenali rune di layar cahaya pada waktu yang hampir bersamaan. Ekspresi mereka sedikit berubah, terutama dari suku singtian. Ketika tetua suku singtian melihat jimat penghindaran dewa iblis, wajah mereka menjadi pucat. Brown melirik Jiansilai. Dia memiliki dugaan yang sama dengan dua tetua lainnya. Mereka semua percaya bahwa Jiansilai telah pergi ke suku jimat surgawi untuk mendapatkan jimat penghindaran dewa iblis ini. Suku jimat surgawi memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap jimat penghindaran dewa iblis. Para ahli tahap iblis bumi biasa bahkan mungkin tidak mampu membelinya. Sial, dia benar-benar berinvestasi begitu banyak pada anak ini. Davis mengatupkan giginya dan mencoba mengendalikan emosinya. Dia mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, tapi hatinya seperti gunung berapi yang meletus. Untungnya, masih ada waktu sebelum berakhirnya pertarungan pilihan surga dari ras iblis. Jimat pelarian dewa iblis tidak akan bertahan lama. Anak itu akan tetap mati. Liu Donghe sedikit menyipitkan matanya. Berbeda dengan yang lain, dia pernah mendapatkan jimat penghindaran dewa iblis dan mengetahui batasannya. Bahkan jimat penghindaran dewa iblis yang disempurnakan oleh master jimat dari suku jimat surgawi hanya bisa bertahan paling lama sekitar 24 jam. Tidaklah cukup bagi Ningki dan yang lainnya untuk melewati beberapa hari terakhir dengan selamat. Ketika jimat penghindaran dewa iblis menghilang, dia masih harus menghadapi serangan dari Kaisar Langit Singyan dan Chi Yu Han Zong. Apa ini? Chi Yu Han Zong berhenti di luar layar cahaya dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia menatap dingin ke layar cahaya saat sedikit keraguan muncul di matanya. Jimat penghindaran dewa iblis. Kaisar Langit Singyan perlahan berjalan ke sisi Chi Yu Han Zong dan dengan ringan menatap Ningki dan yang lainnya. Jimat penghindaran dewa iblis. Chi Yu Han Zong sedikit terkejut. Dia kemudian menatap Ningki dan tertawa sinis. Nah, menurutmu berapa lama jimat penghindaran dewa iblis ini bisa menghentikanku? Waktu yang sangat lama. Ningki tersenyum. Dia tidak yakin berapa lama jimat penghindaran dewa iblis bisa bertahan, tapi dia tahu bahwa jimat ini telah menyerap sejumlah besar ki iblis dari bola ki iblis di pikirannya. Itu sudah lama bermutasi. Adapun seberapa kuatnya sekarang, bahkan keberadaan yang menyempurnakan jimat ini tidak dapat dipastikan. Setelah 24 jam, jimat penghindaran dewa iblis akan menghilang secara otomatis. Bibir Kaisar Langit Singyan melengkung saat jejak ejekan melintas di matanya. Chi Yu Han Zong mendengar ini dan tertawa. Dia menunjuk ke arah Ningki dan berkata, Saat jimat ini menghilang, saya akan memberi tahu Anda apa artinya tidak menyentuh pantat harimau. Terserah dirimu. Ningki tersenyum. Chi Yu Han Zong marah dengan sikap Ningki. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tersenyum muram, dan duduk di tempatnya. Hanya 24 jam. Sepertinya masih ada beberapa hari sampai akhir pertempuran kebanggaan surga ras iblis. Gu Yuan Zhe dan Diyu Suwe Jun saling memandang dan tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Pihak lain bukanlah manusia iblis tahap akhir biasa. Salah satunya adalah putra ke-9 dari kepala suku Singtian, kebanggaan surga terkuat di manusia iblis tahap akhir. Yang lainnya adalah Chi Yu Han Zong yang terkenal, pemarah, dan sangat kuat. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka setelah 24 jam. Seiring berjalannya waktu, setengah dari 24 jam telah berlalu. Ekspresi Spider Wen menjadi semakin serius. Dia sepertinya sedang memikirkan cara untuk melarikan diri dari Chi Yu Han Zong dan Kaisar Langit Singyan ketika 24 jam telah berlalu. Chi Yu Han Zong melihat pemandangan ini dan mencibir dari waktu ke waktu. Ada sedikit ejekan di matanya. Dia memandang Ningki dan Spider Wen seperti kucing yang bermain dengan tikus. Eh, itu orangnya. Dan laba-laba Wen, apa tirai tipis di tubuh mereka. Tampaknya mereka telah menyinggung Kaisar Surga Singyan dan Chi Yu Han Zong. Ketika waktunya semakin dekat, banyak setan datang setelah mendengar berita tersebut. Ketika mereka melihat pemandangan aneh ini, mata mereka menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Segera, beberapa kebanggaan surga mengenali jimat pelarian Dewa Iblis. Sing Tian Hao, sepertinya kita tidak perlu berteman dengan mereka. Senyuman pahit muncul di wajah Chi Yu. Ketika keduanya tiba, mereka berdiri di belakang Kaisar Surga Singyan dan Chi Yu Han Zong. Namun, mereka memiliki hubungan yang baik secara pribadi, bahkan lebih baik dibandingkan dengan ras mereka sendiri. Bahkan dalam situasi ini, mereka masih berkomunikasi satu sama lain. Tidak buruk. Sing Tian Hao mengangguk ringan. Keduanya tahu tentang jimat pelarian Dewa Iblis dan tahu bahwa jimat itu hanya bisa bertahan selama 24 jam. Saat ini, Ning Ki dan yang lainnya sedang menunggu kematian. Wanita jalang ini juga mengalami hari seperti itu. Dan anak itu, peribicong tiba dari langit. Ketika dia melihat situasinya, sudut bibirnya sedikit melengkung dan matanya menunjukkan sedikit rasa Sadenfrude. Guru memberi kami jimat pelarian Dewa Iblis untuk menyelamatkan hidup kami jika terjadi kematian. Kakak junior keempat, mengapa dia memprovokasi Kaisar Langit Singyan dan Chi Yu Han Zong? Bahkan jika kita menggunakan jimat pelarian Dewa Iblis, itu hanya bisa menyelamatkan hidup kita untuk sementara, bukan? Beberapa ratus mil jauhnya, Wan Li dan Zhu Feng berdiri di langit dan memandang Ning Ki dan yang lainnya. Sudah hampir waktunya. 2029. Masih ada dua jam lagi. Jika kamu keluar sekarang, aku mungkin bisa mengurangi penderitaanmu. Chi Yu Han Zong berdiri dari tanah dan memandang Ning Ki dengan senyum tipis. Batas waktu Vingot Evasion Talisman akan segera berakhir. Dia sudah tidak sabar untuk mencabik-cabik orang yang berani menendang pantatnya hingga berkeping-keping. Ini belum waktunya, kenapa kamu terburu-buru? Ning Ki tersenyum. Jika kamu terburu-buru, masuklah dan gigit aku. Bisakah kamu masuk? Anda tidak bisa masuk, kan? Hehehehe. Ledakan. Chi Yu Han Zong meninju jimat penghindar Dewa Iblis dengan keras. Selain sedikit riak, itu tidak melukai Ning Ki sama sekali. Sialan, tunggu saja. Dua jam akan berlalu dengan sangat cepat. Chi Yu Han Zong mengertakkan gigi dan berkata. Sudah membuat Chi Yu Han Zong marah sedemikian rupa, tampaknya orang-orang ini tidak ada harapan. Setan-setan di dekatnya saling memandang dengan sedikit rasa Saden Frude di mata mereka. Berbeda dengan temperamen Chi Yu yang kejam, Kaisar Api Sing Tian tampak sangat tenang. Dia memasang senyum tipis di wajahnya dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Banyak setan merasakan jejak pemujaan di hati mereka ketika melihat sikapnya. Waktu berlalu menit demi menit, Gu Yuan Zhe dan Diyusue Jun tidak lagi tenang. Tubuh mereka dipenuhi keringat dingin, dan pola laba-laba sepertinya sedang membuat semacam persiapan. Segera, 24 jam penuh telah berlalu sejak Ning Ki melepaskan jimat penghindar Dewa Iblis. Ini sudah berakhir. Gu Yuan Zhe dan Diyusue Jun saling memandang sambil tersenyum pahit. Hahaha, bocah, keluar dan mati. Chi Yu Han Zong tertawa gila-gilaan. Saat semua orang mengira jimat penghindaran Dewa Iblis akan menghilang, mereka tiba-tiba menemukan bahwa setelah beberapa saat, jimat penghindaran Dewa Iblis masih ada. Apakah aku salah menghitung waktu? Chi Yu Han Zong mengerutkan kening. Dia bersiap menunggu lebih lama lagi. Tidak lama kemudian, 2 jam berlalu, ekspresi Chi Yu Han Zong menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia yakin betapapun dia salah menghitung waktu, kesalahannya tidak akan melebihi 2 jam. Jimat penghindaran Dewa Setan ini benar-benar melampaui batas waktu 24 jam. Kaisar api penghukum surga mengerutkan alisnya saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Namun, ketika serangannya mendarat pada jimat penakluk Dewa Iblis, serangan itu menghilang menjadi ketiadaan. Dia akhirnya yakin bahwa ini bukanlah tipuan untuk menipu matanya. Eh. Gu Yuan Zong melirik di Usue Jun, dan keduanya melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Adik laki-laki, jimat penghindaran Dewa Iblis mu tidak sederhana. Laba-laba Wen memandang Ningki dengan heran. Kakak senior, masih mungkin untuk bertahan sampai akhir turnamen keajaiban ras iblis. Apakah kamu lega sekarang? Ningki tertawa. Jika begitu. Laba-laba Wen tersenyum dan memberi isyarat kepada Ciyu Han Zong dengan jarinya. Datang dan pukul aku. Ketika para iblis di dekatnya melihat ini, mereka langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Ciyu Han Zong langsung marah. Dia melirik Kaisar Langit Sing Yan dan mulai menyerang jimat penghindaran Dewa Iblis dengan panik. Para jenius suku Ciyu juga ikut bergabung ketika mereka melihat ini. Semuanya, ayo serang bersama. Aku tidak percaya jimat penghindar Dewa Iblis ini bisa memblokir begitu banyak dari kita. Iya. Kaisar Langit Sing Yan mengerutkan kening dan menatap Ningki. Kemudian, dia menyerang jimat penghindaran Dewa Iblis. Ketika para jenius suku Sing Tian melihat Kaisar Langit Sing Yan sedang menyerang, mereka tentu saja tidak bisa hanya berdiri di sana. Kemudian, para jenius dari dua suku bawahan juga bergabung. Satu demi satu, Ningki dikelilingi oleh sekelompok besar setan. Segala jenis serangan menimpa jimat penghindaran Dewa Iblis. Di dunia luar, para Iblis terkejut, terutama para tetua suku-suku besar. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang jimat penghindaran Dewa Iblis, tetapi mereka belum pernah melihat jimat penghindaran Dewa Iblis yang bisa bertahan lebih dari 24 jam. Bahkan pain sangat terkejut saat ini. Dia merenung dalam hatinya. Mungkinkah karena bantuan sebelumnya, penguasa jimat suku-jimat surgawi secara khusus memberinya beberapa jimat penghindaran Dewa Iblis terkuat? Rasa sakitnya sedikit tidak menentu. Dia berpikir bahwa dia telah menggunakan bantuannya dengan meminta beberapa jimat penghindaran Dewa Iblis. Dengan kelihayan pihak lain, mustahil bagi mereka untuk memberinya jimat penghindaran Dewa Iblis yang begitu bagus tanpa alasan. Sepertinya orang suci memiliki pandangan ke depan. Brown dan dua lainnya saling bertukar pandang. Mereka percaya bahwa efek jimat penghindaran Dewa Iblis pasti terkait dengan Jian Silai sehingga melampaui ekspektasi semua orang. Saat ini, Davis dan Liu Donghae memiliki pemikiran yang sama seperti Brown dan dua lainnya. Bahkan para tetua suku lain pun berpikiran sama. Semua orang hanya bisa menunggu dan melihat apakah Kaisar Api Langit Singtian dan yang lainnya dapat menghancurkan jimat penghindaran Dewa Iblis sebelum pertempuran ajaib berakhir. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Beik Suan dan yang lainnya dapat bertahan. Lengkiu bulan utara sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Di dalam gua surga. Chiyou Hansong, hanya itu yang kamu punya. Jangan terlalu percaya diri. Tunggu saja sampai aku memecahkan cangkang kurakuramu. Akan kutunjukkan padamu apa yang akan terjadi. Hahaha, jangan hanya bicara. Cepat hancurkan. Spiders reak mengejek sambil tersenyum. Chiyou Hansong merasakan kemarahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, jimat penghindaran Dewa Iblis di hadapannya tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai titik impas setelah sekian lama. Adik laki-laki, kamu benar-benar tidak bisa memecahkannya, kan? Spiders reak mengirimkan suaranya sambil mengejek. Saya tidak bisa. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, manik asal Ki Iblis dalam pikirannya terus-menerus memancarkan Ki Iblis ke dalam jimat penghindaran Dewa Iblis. Jangankan beberapa hari, tidak akan menjadi masalah meski berlangsung selama beberapa tahun. Itu bagus. Spider Wen tersenyum tipis dan mulai menggoda Chiyou Hansong dengan hati nurani yang bersih. Setiap kali dia melihat ekspresi marah Chiyou Hansong, Spider Wen akan tertawa terbahak-bahak. Bahkan Gu Yuan Zhe dan Raja Salju kelima menghela nafas lega. Mereka tidak lagi gugup dan memasang senyum tipis di wajah mereka saat mereka melihat Iblis di sekitarnya menyerang dengan jimat penghindaran Dewa Iblis. Mereka kadang-kadang bertukar beberapa kata, seperti keajaiban Iblis mana yang lebih kuat atau siapa yang lebih tampan, yang menarik cukup banyak kebencian. Lambat laun, bahkan Kaisar Api Langit Singtian pun merasa ada yang tidak beres. Mengapa jimat penghindaran Dewa Iblis ini begitu kuat? Hampir 50 Iblis manusia tahap akhir menyerang pada saat yang sama, tetapi ia tetap tidak bergeming. Tidak lama kemudian, Kaisar Api Langit Singtian berhenti dan menatap dingin ke arah Spider Streak dan Ningki. Matanya menunjukkan pandangan yang bijaksana. Jika dia terus menyerang, dia mungkin tidak akan bisa menghancurkan jimat penghindaran Dewa Iblis ini sebelum pertempuran ajaib surga berakhir. Lebih baik berhenti sekarang. Pokoknya poin yang didapatnya kali ini sudah cukup untuk menjadi juara. Itu lebih baik daripada digoda seperti monyet. Adapun kebenciannya, akan ada banyak peluang untuk menyelesaikannya setelah meninggalkan tempat ini. Melihat Kaisar Api Langit Singtian berhenti, keajaiban Iblis dari suku Singtian juga secara bertahap berhenti. Mereka duduk bersila di tanah dan memulihkan ki Iblis yang mereka konsumsi. Chiyou Hanzhong sepertinya tidak memperhatikan pemandangan ini. Matanya merah saat dia terus menyerang. Waktu berlalu tanpa disadari. Di langit, layar cahaya biru tiba-tiba muncul dan menyapu seperti gelombang. Setan-setan yang tersapu menghilang satu demi satu. 2030 Berengsek Chiyou dan Hanzhong tersapu oleh cahaya biru. Mereka memelototi Ningki dan yang lainnya, lalu menghilang. Di saat yang sama, cahaya biru juga menyapu jimat penghindar Dewa Iblis. Ningki dan tiga lainnya juga menghilang. Dalam sekejap, cahaya biru menyapu seluruh gua surga, dan semua Iblis dibawa keluar dari gua surga. Dunia luar. Satu demi satu sosok muncul di platform pertarungan. Begitu Chiyou Hanzhong muncul, dia melihat sekeliling dengan ganas dan menemukan Ningki dan yang lainnya. Namun, Ningki dan tiga lainnya masih berada di bawah layar cahaya kemasan, menatapnya dengan senyum tipis. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Chiyou Hanzhong berkata dengan dingin. Huh, kali ini aku kalah telak. Melihat Ningki muncul di arena, 70 hingga 80 persen Iblis yang hadir menghela nafas dalam hati. Mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Ada Iblis yang kehilangan semua yang mereka miliki, dan tentu saja, ada Iblis yang menang banyak. Cara mereka memandang Ningki sangat berbeda. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Ningki tidak hanya menghasilkan banyak uang untuk mereka, dia juga jenius nomor satu dari ras Iblis dalam pertempuran pilihan surga ini. Tidak lama kemudian, Xing Tianhao, Chiyou, Sue Shao, Peri Bichong, Wan Li, Zufeng, dan para jenius lainnya semuanya muncul di arena. Tanpa kecuali, tatapan mereka tertuju pada kaisar api Xing Tian. Mata mereka dipenuhi rasa iri, cemburu, dan kebencian. Mata kebencian datang dari para jenius dari empat kota puncak. Kali ini, mereka dikejar oleh kaisar api hukuman surga dan Chiyou Hanzhong dan hampir mati di holo surga. Di mata mereka, kaisar api hukuman surga tidak diragukan lagi adalah juara pertempuran kebanggaan surga dari ras Iblis. Kaisar api hukuman surga tertawa kecil, menatap Ningki dan yang lainnya, lalu terbang ke platform tinggi suku Xing Tian. Wajahnya menunjukkan sedikit arogansi, tetapi dia tidak menyadari bahwa mata Iblis di platform tinggi itu sangat aneh. Semua jenius kembali ke tribun penonton. Ningki dan tiga lainnya juga kembali ke platform tinggi suku Lucifer. Gu Yuanze dan Diyu Sue Jun sedikit bersemangat. Mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar akan memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di platform tinggi suku Lucifer. Iblis di platform tinggi suku Lucifer, apakah itu Brown dan dua lainnya, atau para tetua dan talenta lainnya, semuanya mengikuti Ningki dengan cermat. Sepertinya mereka ingin melihat kultifasi Ningki, apakah dia berada di manusia Iblis tahap akhir atau tidak. Tatapan Daiweisi dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Kakak-kakak Yuji juga memandang Ningki dengan penuh kebencian. Kali ini, selain mereka yang tewas di tangan Ningki, tiga hingga lima murid pribadi Davis juga tewas dalam pertempuran. Tidak ada satupun yang tersisa. Mereka tentu saja menyalahkan segalanya pada Ningki. Jika Ningki tidak membunuh begitu banyak kakak dan adik senior mereka, kakak dan adik senior yang tersisa tidak akan dibunuh oleh keajaiban ras Iblis. Tuan Beik Suan. Lengki Ubulan Utara memandang Ningki dengan sedikit kekaguman. Tatapan North Moon Muyang dan Lan Ruo dipenuhi dengan sedikit rasa hormat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kekuatan yang ditunjukkan Ningki kali ini benar-benar mengejutkan mereka berdua. Selain itu, dia telah mendapatkan tempat pertama di antara begitu banyak keajaiban ras Iblis, memimpin Kaisar Api Surga menghukum beberapa kali dalam poin. Meskipun dia mungkin tidak tertandingi di masa depan, dia memang belum pernah terjadi sebelumnya. Ningki mengangguk ke arah Jiansilai, sebelum memusatkan perhatiannya pada jimat penghindaran Dewa Iblis di lautan kesadarannya. Jimat penghindaran Dewa Iblis yang hanya bisa digunakan sekali tidak hilang. Sebaliknya, retakan muncul di sana, dan auranya melemah secara signifikan. Namun, Ki Iblis di Orb asal Ki Iblis perlahan-lahan memperbaiki retakan tersebut. Ningki memperkirakan jika bukan karena serangan kuat dari para ahli Iblis bumi, jimat penghindaran Dewa Iblis miliknya seharusnya mampu memblokir serangan dari Iblis manusia kesempurnaan besar. Terlebih lagi, selama demoniki origin Orb belum habis seluruhnya, maka itu bisa digunakan tanpa batas. Sama seperti itu, itu setara dengan memiliki metode penyelamatan nyawa lainnya. Satu-satunya kelemahan adalah setelah menggunakan jimat penghindaran Dewa Iblis, dia hanya bisa berdiri di tempatnya. Lawannya tidak bisa memukulnya, dan dia juga tidak bisa memukul lawannya. Dalam banyak situasi, dia hanya bisa mengulur waktu. Kenapa kamu belum mengumumkan hasilnya? Apakah perlu? Itu pasti kaisar api penghukum surga. Itu benar, tapi saya juga ingin melihat siapa yang masuk sepuluh besar. Apakah kalian memperhatikan kalau ekspresi mereka sangat aneh? Salah satu skyprite yang keluar dari gua melirik ke arah penonton dan mengerutkan alisnya. Mungkin ini terlalu mengejutkan. Para jenius lain dari ras Iblis melihat ke arah penonton dan memang merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Tuan, saya tidak memenangkan tempat pertama kali ini. Tolong hukum saya, Tuan. Setelah Duolan dan yang lainnya kembali ke platform tinggi, mereka segera mendatangi Brown dan yang lainnya. Duolan meminta maaf dengan suara rendah, tapi dia juga tahu bahwa ini hanya formalitas. Sejak awal, dia tidak berpikir bahwa dia bisa memenangkan tempat pertama dalam pertempuran jenius. Dia mengira Brown tidak akan menghukumnya terlalu berat. Paling-paling, dia akan memarahinya sedikit. Hasilnya belum diumumkan. Tidak perlu terburu-buru. Brown tersenyum dan melambaikan tangannya. Duolan tertegun sejenak, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Mungkinkah poinnya lebih unggul dari Kaisar Api Penghukum Surga? Memikirkan hal ini, Duolan merasa hal itu semakin mungkin terjadi. Karena di dalam gua, setiap orang hanya bisa mengandalkan intuisinya untuk menentukan poin masing-masing. Tidak ada cara untuk memeriksa secara detail. Dia merasa bahwa poinnya tidak setinggi milik Kaisar Api Penghukum Surga, namun kenyataannya mungkin tidak demikian. Memikirkan hal ini, Duolan mau tidak mau bertanya. Namun melihat Brown sepertinya tidak berniat berbicara, dia menahan rasa penasaran dan kegembiraannya dan berdiri di samping, diam-diam menunggu hasilnya. Setelah Ciyuhanzong kembali ke platform tinggi, dia menatap Ningki dan kemudian ke Kaisar Api Penghukum Surga. Melihat ekspresi arogan di wajah Kaisar Api Penghukum Surga, Ciyuhanzong mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia tidak akan menunggu hasilnya diumumkan. Bagaimanapun, Kaisar Api Penghukum Surga pasti akan memenangkan tempat pertama. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada kelompok tetua yang bertugas menghitung poin. Mereka berdiri dalam kehampaan, berkerumun, mendiskusikan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Dulu, peringkat pertama diumumkan begitu cepat. Setelah sekian lama meminum secangkir teh, hasilnya masih belum diumumkan. Banyak iblis jenius mengungkapkan sedikit keraguan. Saat Kaisar Api Penghukum Surga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya, seorang tetua mengumumkan dengan suara yang jelas, pertempuran kebanggaan surga dari ras iblis telah berakhir dengan sukses. Setelah konfirmasi berulang kali, tempat pertama menjadi milik Istana Raja Iblis Kota Gunung Yan, Beisuan. Istana Raja Iblis Kota Gunung Yan, Beisuan. Siapa ini? Banyak iblis jenius memperlihatkan ekspresi kaget dan saling memandang. Mungkinkah para tetua salah menghitung? Bukankah yang pertama seharusnya adalah Kaisar Api Penghukum Surga? Wuss! Chi Yuhanzong dan yang lainnya mengetahui nama Ningki. Ketika mereka mendengar dua kata, Beisuan, mereka segera menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Adik laki-laki, Anda mendapat tempat pertama. Senior mendapat tempat pertama. Tidak mungkin, kan? Spider Wen, Gu Yuanze, dan yang lainnya memandang Ningki dengan heran, tidak berani mempercayainya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.